Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel saya Amir produk channel nah teman-teman dalam usaha saya perjuangan saya menumbuhkan ramai saya yang kodak ini depan licin profesor Hai ini sebelumnya masih tipis pakai minot sudah tumbuh tapi ini bisa tebal pakai itu seperti video saya yang lalu pakai hair paper ya kembali ke hal tersebut saya ini kan sebetulnya ini punya brewok ini yang bawa sama yang kalau ini enggak ada saya oles minok juga ini baru satu bulan yang rutin ulasnya dua kali sehari ini sudah mau tunggu juga nah saya ini brewok bulu dada juga tumbuh ada bulu dada tapi kok kepala saya rotak nah saya baru akhir-akhir ini atau mungkin selama ini baru ada pertanyaan seperti itu mengapa saya ini brewok bulu dada saya aja tapi kepala saya rotak kok bertolak belakang itu sebabnya apa kalau teman-teman perhatikan banyak orang yang botak itu kebanyakan mereka adalah brewok itu juga seperti yang saya alami penyebabnya ternyata adalah hormon yang dinamakan DHT itu singkatan dari dehidrotestosteron yaitu salah satu jenis hormon yang diproduksi secara alami oleh tubuh hormon ini berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan seks pada awal masa pubertas secara detail hormon DHT berfungsi sebagai satu pertumbuhan dan perkembangan penis dua pertumbuhan dan perkembangan dan prostat tiga merangsang pertumbuhan rambut pada kemaluan empat merangsang pertumbuhan dan jenggot dan rambut pada ketiak umumnya kadar testosteron yang diubah menjadi DHT dalam tubuh kita adalah kurang dari 10% namun dalam beberapa kasus persentase tersebut akan meningkat akibatnya risiko kerontokan rambut dan kanker prostat pun akan ikut meningkat dan kebanyakan kasus hampir 90% kasus kerontokan rambut disebabkan oleh produksi DHT ini DHT ini lalu menempel pada sel-sel reseptor volikul rambut sehingga menghalangi aliran darah dan nutrian yang seharusnya menjadi HR rambut akibatnya volikul rambut mengalami malnutrisi malnutrisi inilah yang akhirnya membunuh folikel membuat rambut menjadi lemah dan menipis dan lama-lama akhirnya rontok jadi teman-teman yang ingin mengatasi kebutakan sebaiknya juga mengendalikan perkembangan hormon DHT ini jadi semahal apapun obat yang teman-teman pakai untuk menemukan rambut kalau hormon ini tidak dikendalikan maka akan percuma karena akan rambut rambut rontok lagi teman-teman terima kasih sudah menonton jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati